Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan membuat ubur-ubur dan bintang laut Tentunya menggunakan program koredro Dan nantinya kita akan membuat akwarium dan isinya Ini adalah materi kita kali ini Ini adalah yang akan kita buat nanti Pengen bisa? Jika kalian ingin bisa, tonton terus Jangan kalian skip Kita akan membuat akwarium dan isinya Untuk membuat akwarium dan isinya Kita akan membuat beberapa kali pertemuan Yang pertama kita buat bintang laut Lalu ubur-ubur, lalu membuat ikan Dan membuat akwarium Untuk pertemuan kali ini Yaitu pertemuan yang kelima Kita akan membuat bintang laut dan ubur-ubur Untuk lebih jelasnya Kita lihat presentasinya disini Untuk membuat bintang laut Seperti ini contohnya Caranya adalah kita klik ikan polikon tool Lalu kita buat segi lima Kemudian klik ikan set tool Nanti tarik ke dalam Maka menjadilah bintang Sudah bukan? Selanjutnya Untuk membuat ubur-ubur Untuk membuat ubur-ubur Pertama kita akan membuat kepala dan mata dulu Pertama klik ikan ellipse tool Lalu kita buat badannya Kemudian kita buat mata Lalu kita seleksi matanya Untuk membuat mata yang kedua Lalu kita duplikat Namun ini masih sama Lalu kita balik menggunakan mirror horizontal Maka nanti matanya akan sama Posisinya seperti ini Sudah bukan? Selanjutnya kita akan membuat mulut ubur-ubur Caranya adalah kita klik ikan velipse tool Lalu kita buat garis Lalu kita klik ikan set tool Lalu kita klik di sini Di tengah-tengah ini kita klik Lalu kita klik ikan concept to carve Lalu kita tarik ke dalam Ini kita tarik ke bawah Maka garis akan menjadi lengkung seperti ini Itu untuk membuat mulut Sekarang kita membuat kaki ubur-ubur Nah untuk membuat kaki ubur-ubur Pertama kalian harus aktifkan dulu Garis bantu Lalu kita klik ikan ellipse tool Kita buat satu kaki Kemudian kita tekan ctrl D Lalu maka akan muncul Kita geser ke kanan Selanjutnya kita tekan ctrl D beberapa kali Nanti akan muncul kaki-kaki yang kita inginkan Oke ini adalah penjelasan untuk membuat ubur-ubur Dan membuat bintang laut Nah untuk lebih jelasnya Marilah kita praktekkan saja Menggunakan program Corel Draw Oke ini ya Kita akan membuat seperti ini Ini disini kita buat halaman baru ya Kita klik tanda plus di bawah ini Ini adalah halaman baru Oke Untuk membuat bintang laut dulu Perhatikan untuk membuat bintang laut ya Tadi untuk membuat bintang laut Menggunakan ikon apa? Oke ingat ya Menggunakan ikon Polygon tool Kita klik ikon polygon tool Lalu kita buat segi Segi lima Betul ya Lalu kita klik ikon Set tool Nah Lalu disini ada titik-titik Salah satu titik ini kita klik Lalu kita tarik ke dalam Nah jadilah bintang Mudah bukan? Oke Lalu seperti kemarin sudah buku jelaskan Kita klik ikon filter Lalu boleh kita warnai Nah ini ada fontain fill Disini buku ingin coba menggunakan Tekstur Tekstur Oke Nah seperti ini ya Ini adalah bintang laut ya Kemudian Sudah ya Ini nanti bintangnya boleh kita kecilkan Boleh kita besarkan Kita duplikat ya Kita gunakan edit duplikat Atau menggunakan ctrl D Nah muncul satu bintang Kita kecilkan Lalu ctrl D lagi Ctrl D lagi Ini nanti otomatis akan mengecil ya Kalau kita besarkan ctrl D Nanti otomatis akan membesar Ini kita Jadikan satu dulu Ya Ini adalah bintang laut Nah sudah jadi satu ya Oke Sekarang kita akan membuat uber Perhatikan Untuk membuat uber Caranya adalah Kita klik ikon Ellipse tool Perhatikan ya Kalian boleh sambil Mencoba praktek di rumah ya Lalu kita buat Kepalanya Nah ini agak lonjong saja ya Lonjong seperti ini Nah kalau sudah Kita boleh warnai dulu Di sini Pakai tekstur boleh Ini warnanya Macem-macem Kalian boleh Memilih Sesuai Keinginan Ya Ini contohnya Lalu Ini boleh kita besarkan Biar kelihatan Kita buat matanya Matanya di sini Lalu kita kasih warna hitam dulu Kita kasih warna putih ya Matanya kasih warna putih Lalu kita bikin Bula mata di sini Bula mata Bisa kita paskan ya Baru kita kasih warna Hitam Nah seperti ini ya Nih Kalau sudah Ini kita seleksi Mata dan bola mata Lalu boleh kita grup Boleh Kita grup boleh Ya biar tidak Terpisah Lalu kita duplikat Ctrl D Nah di sini Maka kita keset Kesebelah kanan Nah ya Lalu kita balik Menggunakan Miron horizontal Nah ini Matanya Sudah Sama Ya Jadi Dari Sebelah Kiri Nah ini Di sebelah kanan Ini di sebelah kiri Nah seperti ini ya Lalu kita akan Membuat mulut Ya sekarang Untuk membuat mulut Masih ingat Menggunakan ikon apa Ya ikon Free hand tool Ya kita klik Icon free hand tool Lalu kita klik Ya kita Lepas Mouse nya Kita tarik Ke kanan Ke kanan Ya seperti ini Kita klik Kita lepas Ya seperti ini Lalu boleh kita tebalkan Ukurannya Untuk mulutnya Agak tebal ya Kita tebalkan Ukurannya Ini kalau Kalau kurang Kurang apa namanya Lurus Nanti bisa diluruskan Ya Kemudian Kalau sudah Kita klik ikon Save tool Ingat Mulutnya Kita lengkungkan Perhatikan caranya ya Untuk melengkungan mulut Kita klik ikon Save tool Ini untuk melengkungan mulut Lalu kita klik Di tengah dulu Klik Nah seperti ini ya Warnanya putih Lalu kita cari ikon Convert To carve Nah ini kan banyak Kita cari disini Convert To carve Kita klik Nah Maka muncul Ini kita bisa Tarik Ke bawah Nah seperti ini Mudah bukan Nah Ini Sudah menjadi Mulut Ubur Ubur Ini boleh kita Besar Eh apa Tambah besarkan Ya boleh Ini kemudian Boleh kita Tebalkan Garisnya Ini juga sama Ini boleh kita Tebalkan Garis matanya Nah Mudah bukan Oke Sekarang kita akan Membuat Kakinya Untuk membuat Kaki ubur Kita buat Garis bantuan dulu Biar nanti Kakinya sama Ya Seperti ini Ini boleh Agak Diataskan Ya Dikeser Ke atas Caranya Diseleksi dulu Aja Seperti ini Ini boleh Digeser Ke atas Nah Seperti ini Ya Oke Seperti ini Kita akan Membuat Kaki Ubur Pertama Kita klik Ikon Ellipse Ya Lalu Kita Buat Kakinya Ke bawah Seperti ini Ya Gitu ya Lalu Boleh Kita Warnai Tadi Pakai Tekstur Bukuru Ya Oke Seperti ini Nah Kalau sudah Kita klik Kita duplikat Kontrol D Lalu kita geser Kita sesuaikan Nah Seperti ini Lalu Kontrol D Maka dia Otomatis Akan Bergeser Ke kanan Ya Nanti Kita tinggal Ator lagi Nah Ini digeser Ke bawah Kalau kurang Ke bawah Seperti ini Ya Nah Seperti ini ya Oke Mudah bukan? Nah Ini Adalah Ubur Ubur Ya Seperti ini Jika kita sudah selesai Membuat Ubur Ya Lalu Ini biar Menyatu Semuanya Jangan lupa Kita Group Nah Diseleksi semua Boleh pakai Range Boleh Group Ya Atau Kita tekan Ctrl G Atau Ini ikon Group Seperti ini ya Kita bisa cari Di sini Ini Group Nah Sama Jadi Untuk Group Caranya Adalah Banyak Ya Boleh pakai Range Group Boleh pakai Ikon Group Ya Lalu Boleh Ctrl D Nah Seperti ini Ini boleh kita hapus Kita delete Nah Seperti ini ya Ini boleh dikecilkan Nah Diasat kurang kecil Boleh dikecilkan Lalu Kita duplikat Kita bisa geser Kita kecilkan lagi Nah Biar Ubur Uburnya Lebih menarik Kita Klik Dua kali Nanti ada Panah Bolak-balik Ini bisa untuk Kita putar-putar Nah Ini mungkin Uburnya Nanti jalan ke sana Ya Kita duplikat lagi Ini boleh kita putar Ke atas Nah Ya Lalu boleh dikecilkan Lagi Uburnya Nah Ini ada yang kecil Ada yang besar ya Uburnya Seperti ini Ya Ada yang Kesana Kontrol D lagi Boleh Nah Silahkan Kalian bebas Nanti mau bikin Berapa Terserah Ya Seperti ini Mudah bukan Anak-anakku semuanya Nah Bisa semua Oke Kalau kalian Memperhatikan Apa yang tadi Dijelaskan Bu guru Saya Bu guru kira Kalian tidak akan Kesulitan Ya Jika kalian Nanti masih Kesulitan Silahkan Diputar lagi Videonya Ya Oke Kira-kira Cukup sekian Untuk pertemuan Kali ini Ya Membuat Bintang laut Dan ubur-ubur Ya Bu guru harapkan Kalian tetap Semangat Untuk belajar Tetap di rumah Membantu Kedua orang tua Jangan lupa Sulat lima Waktunya Yang belum Subscribe Dan like Silahkan Like dan Subscribe Ya Lalu Dibunyikan Loncengnya Agar Kalian Nanti Selalu Memendapat Pemberitahuan Video Terbaru Dari Bu guru Kemudian Silahkan Nanti Sebagai tugas Nanti Kalian Kerjakan Latihan Soal Yang akan Bu guru Kirimkan Di google Form Kemudian Silahkan Praktek Di rumah Hasilnya Nanti Disimpan Tidak Usah Dikirim Dulu Ya Untuk Dikirimkan Nanti Setelah BTS Begitu Kira-kira Anak-anakku Semua Semoga Kalian Tetap Sehat Tidak Boleh Menggunakan HP Lama-lama Jadi Nanti Setelah Kalian Mengerjakan HP Disimpan Kembali Kepada Kedua Orang Sekian Pertemuan Kali Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh